Di masa pandemi begini, banyak bisnis yang gulung tikar Tapi yang makin laku itu adalah e-commerce Salah satunya adalah Amazon Marketplace yang satu ini ada di 180 negara Dan jumlah penggunanya per tahun lebih dari 300 juta orang sedunia Makanya, wajar banyak yang tertarik untuk berjualan di Amazon Salah satu contoh sukses orang Indonesia yang berjualan di Amazon Adalah Bapak Yoyok Rubiantono Pengusaha asal Bantul ini sukses berjualan panci di Amazon Dengan omset perharinya 2,5 miliar Iya serius, 2,5 miliar per hari Tapi itu omset ya, bukan profit Untuk teman-teman yang ingin tahu kisahnya Pak Yoyok Silahkan nonton video saya yang lain tentang ini Jadi kesimpulannya, bisa-bisa aja orang Indonesia jualan di Amazon dan berhasil Sudah ada contoh suksesnya Nah, di episode kali ini Saya akan membahas topik yang banyak dicari oleh pemirsa Yaitu bagaimana caranya berdagang di Amazon Saya akan membahas bagaimana cara daftarnya Biaya yang dibutuhkan Dan juga tips-tips berjualan di Amazon Mau tahu bagaimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya Jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau kalian ingin dapat uang dari Youtube Silahkan klik link di deskripsi Karena ada triknya loh Supaya bisa cepat monetisasi Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain Yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton! Gimana sih cara daftar untuk jualan di Amazon? Berikut tahap-tahapnya ya Pertama-tama, kalian harus bikin akun dulu di Amazon Lalu verifikasi alamat emailnya Kemudian, kalian harus setup Amazon sebagai selling account Nah, di tahap ini akan butuh nama, nomor telpon, kartu kredit, dan nomor rekening bank Kalau akun individual, silahkan masukkan nama Sedangkan kalau mau akun bisnis, silahkan masukkan nama bisnisnya Kemudian di tahap selanjutnya, masukkan informasi bisnis Seperti alamat dan nomor telpon Kemudian, kalian juga akan diminta untuk verifikasi nomor telpon lewat SMS atau telpon secara langsung Kemudian, masukkan nomor kartu kredit yang masih aktif Di tahap selanjutnya, butuh informasi barang dagangan Di mana kalian akan ditanya apakah produknya punya universal product code Apakah brand sendiri atau reseller Dan juga berapa banyak barang yang akan diiklankan Selanjutnya, akan ditanya juga apa kategori produknya Dan di sini, kalian bisa pilih lebih dari satu kategori Selanjutnya adalah verifikasi identifikasi Untuk orang Indonesia, untuk kartu identitas Saya sarankan untuk menggunakan paspor Kenapa? Karena kalau kalian mau pakai KTP atau SIM Agak repot karena jadinya harus diterjemahkan ke bahasa Inggris Oleh penerjemah tersumpah Kalau pakai paspor, katanya sih tidak usah diterjemahkan Pastikan nama dan tanggal lahir di paspor Persis sama dengan data yang Anda gunakan untuk mendaftar ke Amazon Dan paspornya juga masih harus berlaku Tidak boleh expired Kemudian paspornya ini kalian foto Dan harus berwarna ya tidak boleh hitam putih Dan harus terlihat bagian tanda tangannya Kalau kalian mendaftar atas nama perusahaan Bisa pakai paspor dari penanggung jawab perusahaan Kemudian untuk verifikasi Berikan scan berwarna dari bank statement kalian Harus statement yang masih dalam 90 hari terakhir Dan namanya harus sama dengan yang didaftarkan ke Amazon Sebagai catatan Jangan kirim foto kartu kredit atau kartu debit ya Khawatir disalahgunakan Ukuran file paspor dan bank statementnya Masing-masing harus di bawah 10 MB Kemudian pihak Amazon akan mereview Dan ada kemungkinan mereka akan meminta informasi tambahan Seperti konfirmasi alamat dan izin usaha Tapi ini opsional aja ya Kalau diminta oleh mereka Untuk memastikan alamat yang diberikan itu adalah asli Pihak Amazon bisa meminta kopi surat tagihan listrik Atau juga tagihan air dalam 90 hari terakhir Nama dan alamatnya harus sama dengan yang didaftarkan ke Amazon Kalau misalnya nama di tagihan listrik Anda adalah nama pasangan Setidaknya alamatnya harus sama Kalau Anda sudah punya izin usaha Maka mereka juga bisa meminta kopi invoice Atau kopi resip Atau delivery order dan sebagainya Untuk memastikan izin usahanya itu terlihat disitu Dan dokumen-dokumen ini harus dari 90 hari terakhir Selanjutnya kita akan membahas ongkos berdagang di Amazon Berdagang di Amazon itu sayangnya tidak gratis Ada beberapa jenis biaya yang harus ditanggung oleh seller Yang pertama adalah selling plan Untuk sekedar buka toko online Teman-teman harus membayar biaya Ada dua pilihan Yang pertama adalah akun individual Yang harganya 99 cent Tiap kali kalian menjual sesuatu Atau akun profesional yang kurang lebih adalah 40 dolar per bulan Paket individual diperuntukkan untuk seller Yang penjualannya masih di bawah 40 dolar per bulan Tapi sebagai catatan Kalau kalian mengambil paket individual Maka kalian tidak akan bisa beriklan pasang iklan yang premium Sementara kalau paket yang profesional yang 40 dolar sebulan Kalian akan mendapat prioritas untuk muncul iklan barangnya ketika di search Dan juga kalian akan bisa pasang iklan premium Dan juga masih ada fitur-fitur tambahan lainnya ya Selanjutnya ada yang namanya referral fee Istilah sederhananya Amazon minta komisi dari tiap penjualan Anda Persentasenya rata-rata antara 8-15% Jadi semuanya tergantung kategori barangnya Kalau kalian mau lihat detailnya silahkan klik link di deskripsi ya Selanjutnya adalah fulfillment fee Untuk memenuhi order Kalian bisa pilih apakah mau kirim barangnya sendiri Alias fulfillment by seller Atau kalian mau nebeng titip barang di gudangnya Amazon Pakai fitur yang disebut fulfillment by Amazon atau FBA Nah si fitur FBA ini banyak dipakai oleh seller yang bukan berdomisili di Amerika Jadinya kalau ada yang beli Barangnya bisa sampai lebih cepat Karena dikirimnya dari Amerika dan bukan lagi dari Indonesia Tapi untuk FBA ini Baiknya saya jadikan episode terpisah saja ya Supaya videonya gak kelamaan Yang tertarik untuk tahu bagaimana caranya dagang di Amazon Pakai fitur fulfillment by Amazon Silahkan komen di bawah ya Tapi sebagai catatan Kalaupun teman-teman mau kirim sendiri Atau fulfillment by seller tetap ada biayanya juga Untuk teman-teman yang ingin tahu Bagaimana caranya kirim barang ke luar negeri dari Indonesia Silahkan nonton video saya yang lain Karena saya sudah pernah membahas tentang ini Klik link di pojok kanan atas Atau klik link di deskripsi Selanjutnya masih ada juga biaya lain-lain Kalau teman-teman ingin postingannya diiklankan oleh Amazon Maka kalian bisa bayar lagi Selain itu Amazon juga punya banyak biaya-biaya administrasi lain yang lumayan jelimet Nih misalnya aja ya Kalau kalian pakai fitur FBA-nya Amazon Dan barangnya gak laku-laku Itu ada ongkos tambahan untuk simpan inventory kalian Atau kalau customer minta refund atas alasan apapun Termasuk kalau barangnya gak apa-apa Dan mereka sekedar rewel berubah pikiran Maka masih ada biaya administrasi juga Selanjutnya berikut adalah tips-tips untuk berjualan di Amazon Tips saya yang pertama Sebelum menargetkan pasar luar negeri Saran saya dagang aja dulu di marketplace Indonesia Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pangsa pasar ya Amazon penggunanya sedunia 300 juta per tahun Tapi penduduk Indonesia itu ada 270 juta Dengan kata lain Sebenarnya pangsa pasar Indonesia sendiri lumayan besar Jadi saran saya Carilah dulu pengalaman berdagang lokal Supaya produknya bisa lebih disempurnakan Kalian juga bisa belajar menentukan harga Mengasah kemampuan online marketing Dan juga belajar soft skill Gimana caranya menangani pembeli yang rewel Dan dikit-dikit minta exchange atau refund Dan kalian juga bisa belajar tahan mental Kalau dikejar-kejar sama admin marketplace-nya Dan sebagainya Belajarnya gak perlu lama sih Katakanlah coba deh dagang lokal dulu Sekitar 6-12 bulan Kalau kalian sudah siap nih Baru coba berdagang di Amazon Silahkan nonton video saya yang lain Kalau kalian tertarik ingin tahu Bagaimana caranya berjualan di Shopee Silahkan klik link di pojok kanan atas Atau di deskripsi Selanjutnya pastikan informasi yang kalian post itu akurat Sebelum posting Pastikan informasi yang anda gunakan itu benar-benar akurat Mulai dari harga, jumlah stok, deskripsi barang, fitur, harga, metode pengiriman, masa tunggu, dan sebagainya Kalau sampai ada yang salah dan fatal Anda bisa dituduh menipu Dan pembelinya bisa minta uang kembali Jadinya rugi deh Selain akurat Gunakan juga judul dan deskripsi yang menggunakan kata kunci yang banyak dicari orang Pastikan juga stok inventory di iklan tersebut kalian sering update Jangan sampai ada yang beli Tapi kalian tidak bisa penuhi orderannya karena out of stock Selanjutnya kumpulkanlah review positif sebanyak-banyaknya Salah satu yang bisa membantu melariskan barang dagangan di toko online adalah kalau review positifnya banyak Kalau toko anda masih baru disarankan untuk jangan pasang harga terlalu mahal Lebih baik berikan harga bersaing dulu dengan maksud mengumpulkan review positif sebanyak-banyaknya Ini juga penting karena akan mempengaruhi algoritma Amazon Untuk menentukan postingan apa yang akan ditampilkan di halaman awal ketika orang search sesuatu Selain itu Kalau terlalu banyak review yang negatif Itu juga akan mempengaruhi penilaian Amazon terhadap toko kalian Nanti kalau review positifnya sudah banyak Baru deh anda bisa menghitung ulang kembali Harga berapa yang pas untuk kelangsungan bisnis kalian Selanjutnya budgetkan untuk return dan exchange Salah satu yang harus diwaspadai ketika teman-teman ingin berjualan di Amazon Adalah kultur minta refund yang sangat kuat terutama di Amerika Secara statistik tingkat retur di Amazon itu adalah sekitar 15 hingga 40 persen Tergantung kategori barangnya Dan ini gak selalu karena barangnya rusak loh Bisa aja karena customernya berubah pikiran Atau gak suka warnanya Gak muat dan sebagainya Dan untuk kasus seperti ini Ekspektasi Amazon adalah untuk seller menghormati keputusan customer Tapi itu artinya Anda sebagai seller jadinya harus menelan kerugian Karena harus kirim barang baru Atau bayar ongkos kirim untuk Amazon mengembalikan kepada anda Atau merelakan barangnya dihancurkan kalau anda tidak mau nanggung ongkos kirim baliknya Makanya ketika menentukan harga Selain mempertimbangkan berbagai komisi untuk Amazon Jangan lupa asumsikan bahwa akan ada 15-40 persen yang akan dikembalikan Ini semua harus dihitung Supaya secara keseluruhan bisnis anda masih bisa untung Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu ya teman-teman Silahkan komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan Atau punya request konten yang lain Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya Dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini Dan selamat mencari uang tambahan Bye-bye